kembali lagi di insert pagi nah berita apa nih sekarang berita yang sangat membahagiakan jadi Ashanti kan kemarin udah bahagia banget nih baru saja melahirkan anaknya yang jatohnya anaknya yang keempat ya Debbie Arsy ya Debbie Arsy Arsy, Arsy, Aurel, Azriel jadi sekarang udah menambah lagi Anya dan kini merayakan satu hal lagi yaitu ulang tahunnya betul karena bertepatan tanggal 4 bulan 11 kemarin ketika yang lain ramai menyuarakan suaranya ini Ashanti juga menyuarakan isi hatinya karena berulang tahun betul sekali jadi dia kemarin mengadakan pengajian juga dan disini ketika kita bertanya dengan sang suami tercinta dia mengatakan bahwa memang Ashanti itu di usianya masih belia loh 33 tahun itu sudah banyak sekali berkembang loh pemirsa udah paham banget posisinya sebagai seorang istri sebagai seorang ibu dan bahkan Ashanti mengatakan dia rela loh kalau suatu saat diminta untuk quit dari pekerjaannya hah? pasti meninggalkan semua karir yang sudah dibangun selama ini? meneer ah menirah langsung kita tanya aja Kak Ashanti ya ayah kita tanya seperti apa jawabannya? ini dia kebahagiaan seperti tak beranjak dari kehidupan Ashanti setelah beberapa hari lalu begitu bahagia dikaruni seorang bayi laki-laki Ashanti kini bertambah suka cita lagi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33 tahun Jumat kemarin sebagai rasa syukur bersama suami dan anak-anak ia menggelar acara pengajian untuk merayakan hari jadinya doa tulus dari teman-teman manajemen dan orang-orang tercinta dirasakannya bagai sebuah berkah yang diberikan sang pencipta kepada dirinya juga keluarga aku tuh bener-bener bersyukur banget aku gak tau apa yang harus aku lakukan untuk mensyukuri apa yang udah diberikan oleh Allah kepada aku gitu artinya diberi kesehatan, diberi panjang umur terus ya rezeki masih ada masih diberi rezeki anak udah ada 4 sekarang yang alhamdulillah banget gak disangka-sangka bisa dapet anak cowok gitu terus ya maksudnya lagi mengemaskan gitu anak-anaknya lengkap gak ada masalah persalinannya juga lancar jadi lagi yang happy gitu lagi happy untuk mengwujudkan rasa syukur aku rasanya ya kita pengajian gitu kayaknya lebih mengucap syukur kepada Allah terus ya lagi juga suasananya juga baru keluar rumah sakit kayaknya kalau aku keluar rumah gitu gak lucu juga kan mau pesta atau apa gitu jadi di rumah aja rasa syukur yang tak terhingga juga ingin mengungkapkan sang suami Anang Hermansyah melihat Ashanti semakin pandai dalam memerankan diri sebagai ibu bagi Azriel Aurel juga buah hati mereka lainnya yang masih balita Arsi dan Arsya Anang menilai sesungguhnya semakin berat tanggung jawab Ashanti dalam meniti hidup di usian yang terus bertambah ini kalau ibu sambung dia memahami ibu sambung dengan baik memahami Aurel, Azriel, Arsi dan Arsabu ya baru-baru ada tetapi memahami ketiga anaknya yang dua sambung bisa menjadi satu kesatuan yang aku bilang semakin kelihatan utuh atau menyatukannya itu kuat itu umur yang jalan yang dilalui Ashanti bukan jalan muda gitu ya Aurel semakin remaja, dia semakin dewasa Azriel laki-laki semakin juga dewasa pasti fluktuatif, nanti lagi dia akan sangat dinamis hidupnya mudah-mudahan perjalanan ini semakin kuat nanti ada Asya yang laki-laki juga ada koneksi dengan kakak laki-lakinya kayak apa itu sebuah rangkaian yang menarik 33 dia bisa melewati hal aku rasa kita sudah 3 tahun 3 tahun inilah yang aku bilang dia semakin apa 3 tahun? 3 tahun kita bersama semenjak keluarga kan punya Ars boleh sama pacaran 5 tahun kau ini 5 tahun oh iya ini 5 tahun oh iya ini jiwana setawin 5 tahun iya kawin 5 tahun pacaran setahun berarti 6 tahun lupa ya kecilat ya eee artinya apa ini kedewasaannya Ashanti semakin memahami dia harus bagaimana merawat keluarganya karena aku bilang itu butuh kesabaran butuh manajemen diri yang baik dari Ashanti sendiri sementara itu sebagai istri Ashanti juga menyadari tanggung jawabnya tak lagi seperti dahulu iya kini harus cermat memilah mana kepentingan keluarga juga kepentingan karir namun lantaran tak ingin melukai hati keluarga pelantuan jodohku ini mengaku tak keberatan untuk mengalah dan mengorbankan keinginannya berkarir baginya tak ada yang patut disesali mengingat begitu banyak yang sudah ia dapati dalam usianya yang ke 33 tahun ini masih semua orang dalam karir atau apapun punya suatu pencapaian yang ingin dilakukan tapi bagi aku sekarang aku tuh sangat bersyukur dengan punya keluarga yang mungkin orang lain kebahagiaan yang dicari itu berbeda-beda ada yang karirnya pengennya terus sampai sehebat apa yang dia bisa mampu gitu ya silahkan aja tapi kalau itu memang keinginan orang beda-beda ada orang yang pengen keluarganya semaksimal mungkin dia bisa menjadi panutan di dalam keluarganya ada orang yang mungkin kebahagiaannya beda-beda lah tapi bagi aku sendiri saat ini mungkin kalau di bawah 30 belum mikirin gini ya aku kalau udah di atas begini terus aku punya anak yang Alhamdulillah kayak walaupun anak sambung gitu tapi mereka begitu mencintai aku kayak ya kayak mamahnya juga gitu kan jarang terjadi menurut aku ya padahal aku tidak pernah melakukan hal-hal yang maksudnya aku kasih mobil mewah ke mereka atau apa gitu-gitu sampai anak-anak bisa mencintai orang kadang bisa karena materi atau apa gitu tapi aku gak pernah melakukan itu ke mereka artinya emang anak-anak dua ini punya suatu getaran yang dia tahu dimana posisi mamah yang lahirkan dia tahu dimana posisi aku gitu jadi gunanya gitu jadi itu bagi aku suatu kebahagiaan terus punya anak dua-dua Arsyi dan Arsyia yang dulu gak pernah kebayang punya anak bisa maksudnya sepinter ini Alhamdulillah sehat lengkap selucu ini gitu ya maksudnya pasti semua orang tua menganggap anaknya paling lucu lah gitu tapi aku merasa aku tuh kalau meminta apa-apa lagi senama Allah lu udah udah dikasih yang begini nih gitu aku udah merasa bahagia banget jadi kadang kalau aku ngobrol-ngobrol tentang suatu hal yang lebih lagi tuh hanya ada di dalam dua aku tapi gak terjadi pun ya aku gak ngoyo yang oh ya Allah aku harus begini karena bagi aku Alhamdulillah aku sehat punya umur panjang buat menemani anak-anak sampai dewasa aku punya keluarga yang Alhamdulillah menurut aku sangat bahagia ya artinya bukan bahagia yang aku memaksakan yaudah deh gue harus bahagia ini udah terlanjur gitu enggak tapi aku memang merasa di posisi yang aku happy gitu punya anak-anak yang luar biasa punya suaminya ya beginilah banyak perubahan dia semakin mengerti posisi dia semakin mengerti suaminya dia semakin mengerti anak sambungnya dan dia semakin mengerti juga anaknya yang arsi nah itu aku bilang manajemen dia mengatur itu bukan manajemen muda yang harus dia rewatin karena dia masih cantik dia masih perjalanan karirnya bagus umur masih 33 saya rasa dia masih bisa berusaha lagi kalau mau artinya dia pun harus mengerem cita-cita yang beberapa dia harus kerem dan mungkin dia tidak akan lakukan tidak akan lakukan bahwa oh aku batasannya sampai disini padahal aku sebagai suami memberikan kebebasan itu selama aku cuma pesannya bahwa kamu mengertiin kamu punya suami dan kepu ibu itu kalau kamu bisa mengertikan itu silakan kamu berkarir sebetulnya aku sangat mempersilahkan dia berkarir karena itulah di dunia modern hari ini selama dia bisa menjaga itu marwah keluarganya dijaga semua dengan baik silakan berkarir tidak masalah terima kasih makanya happy bahkan Ashanti mengatakan saya ini benar-benar dikasih blessing sampai bingung mau mengucapkan syukur seperti apa makanya dia mengadakan pengajian lagi happy banget padahal kalau ibu-ibu baru melahirkan itu biasanya emosinya lagi labil naik turun lagi naik turun jadi lagi happy begitu udah nge-syuting anakku kok gak mau tidur-tidur ya biasanya begitu ya sampai sekarang saya pun masih begitu mes oh curhat pribadi sebetulnya ya tapi kalau aku aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mbak Ashanti oke bahunya bisa lebih santai tapi kan Mas Anam begitu dari tadi aku emang ngobrolnya begitu ya dari dulu memang khas banget khas banget papa Anam pipi pipi oke dan masih ada berita bahagia lainnya nih ya kalau tadi yang ulang tahun adalah Ashanti-nya sekarang ada lagi keluarga artis yang berbahagia merayakan ulang tahun anaknya yang terpalut jauh banget usianya sama anak pertamanya siapa coba bim-bim seleng iya kan iya kan merayakan ulang tahun pertama anak laki-lakinya mau metano nah kakaknya sendiri kalau gak salah udah belas udah remaja belasan tahun usianya gimana sih rasanya merayakan kembali ulang tahun yang pertama yang pastinya penuh dengan dinik biasanya kalau anak itu kan senangnya apa nih bola karena anak laki-laki kan nah memang temanya katanya bola gitu tapi yang jadi pembahasan katanya bim-bim ini sempat dicemburui karena katanya selain jadi nomor dua karena nomor satu adalah keluarga keluarga oke kita lihat dulu biar dia klarifikasi boleh dong sebenarnya kalau nomor satunya sama-sama apa it's a tie kan seri kan yang cemburu siapa mungkin fansnya nih selain kita lihat ini dia liputannya selamat menikmati suasana seru pun langsung tercipta saat drummer seleng bim-bim dan istrinya menyanyikan lagu selamat ulang tahun sekaligus tiup lilin kue ulang tahun ke satu anak bungsunya maometano luq al-mahzumi di halaman rumah mereka di kawasan durian 3 jakarta selatan jumat kemarin pes taulang tahun yang bertema bola itu menjadi hadiah dari bim-bim dan istri pada maometano yang memang terlihat gemar si kulit bundar itu ada pelatih ada pemain ada wasi kurang satu nih masih di jalan on the way on the way iyalah cowok apalagi kalau gak bola tapi dia emang jago banget kalau senang banget sama bola dribble sama dia udah bisa digandeng pitah gitu kalau ada bola dikejar di tendang dikejar terperbarikannya sih memang bola sama roda jadi kalau naik mobil tuh di jendela ngeliatin loga mobil iya men iya makin gede makin tetap teronton makin di excited kalau udah tau ini acar uang tahunnya siapa sih? mau yang berapa? pertama iya uang tahun mau metano pertama pengen bola karena dia emang suka bola kalau ngeliat bola tuh yang wah gitu atas-atas gitu ya mau metano membuat hari-hari bim-bim kian berwarna bagi bim-bim sejak kehadiran anak lelaki bungsu dirinya seakan tak ingin meninggalkan rumah wajar pula ia berusaha untuk selalu bersama keluarga tiap harinya andai tak ada jadwal manggung bersama sleng tapi untung sekarang kan informasi teknologi atau komunikasi gampang jadi hewat whatsapp hewat instagram jadi iyalah tapi gue di rumah kok paling sama sleng weekend 2-3 hari seminggu mungkin 4 hari baru mau kecintaan pada sang buah hati juga membuat pria 49 tahun ini mengaransir sebuah lagu khusus yang diberi judul nama anaknya tersebut lagu ini sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur bim-bim atas anugerah dan kebahagiaan yang ia rasakan memiliki seorang anak laki-laki yang lama ia nanti udah ada masuk album ke-22 jadi latar belakang ini nanti ada kok diantara lagu-lagunya ada satu lagunya album ke-22 ya mau metanologi almazumi oh nama panjangnya disini cuman teriakan sama sawodron teriakannya dia enggak teriakannya liriknya coba nama dengerin sendiri oh nanti ada di putar bersama aww so sweet tapi bingung gak sih pemirsa yang mana anak yang paling gede yang mana istrinya kok dari jauh tuh bener-bener udah copy paste mereka berdua dari tinggi-tingginya bener-bener mirip kayak seumuran kayak masih adik kakak itu antara memang si anaknya sudah beranjak dewasa dan juga si mamanya masih terlihat awet muda jadi klop tuh tapi itu hal yang sangat menyenangkan untuk sang mamanya juga mungkin nanti suatu saat mau juga begitu sama bim-bim tapi berurusan tahun tapi mungkin siapa tau kan ternyata set gitu malah ngeklop di tengah tapi yang kita penasaran itu lagunya nanti iya dong kita pengen denger kira-kira dimana ya denger yaudahlah pokoknya ntar kita cari-cari soalnya katanya ada teriakannya juga disitu terus solo drum juga katanya terus cuma lirik dari namanya karena kan banyak banget mau harus cepat pulang jadi banyak mau kau itu iya tapi kan semua lagu seleng kayaknya bisa nanti buat anak-anaknya mungkin itu terapan dari yang paling gede kali ya bener-bener oke yaudah selamat langkah untuk mau dan semoga dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang begitu dibanggakan oleh keluarganya amin oke amin setelah ini ini juga masih berhubungan dengan perayaan satu tahun satu tahun satu tahun Kevin Aprilio hah ulang tahun anak pertama Kevin Aprilio bukan bukan tapi mungkin latihan kalau nanti seandainya mereka menikah dan punya anak oh anniversary anniversary aduh so sweet biasanya kok masih kayak gitu ya selamat ya selamat satu minggu dan dua hari ya aduh kekelasan sekarang udah dua bulan tiga jam oh luar biasa nah kita akan belajar seperti apa sih satu tahun tuh luar biasa ya kan seperti apa perayaan anniversary satu tahun mereka sesaat lagi tentunya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih